Wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali meminta agar industri kecil dan menengah IKM di wilayah Jakarta Selatan terus berinovasi, berkreasi, dan mengikuti perkembangan yang ada sehingga dapat terus berkembang serta semakin maju. Hal tersebut disampaikan oleh Marullah usai membuka acara gelar produksi IKM Kreatif 2019 Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan gelar produk IKM 2019 bertema menjadikan IKM DKI Jakarta yang inovatif, kreatif, dan mandiri ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu PKT. 64 IKM yang turut serta dalam IKM ini memproduksi empas jenis komoditi yaitu kuliner, fashion, kerajinan, dan sabun. IKM tersebut merupakan perwakilan masing-masing camatan yang sudah mengikuti pelatihan. Sebenarnya, saya ingat pesan gubernur beberapa waktu yang lalu, kita diminta untuk membesarkan yang kecil. Kita diminta untuk membesarkan yang kecil. Nah, hari ini saya kira bazar atau gelar produk industri kecil mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik dari segenap yang hadir pada kesempatan ini. berikutnya adalah bahwa industri kecil dan menengah hari ini kita ngomong industri kecil dan menengah manakala respon masyarakat baik terhadap industri kecil dan menengah tahun depan kita sudah tidak lagi melihat ini sebagai sebuah industri kecil tapi dia boleh jadi industri yang sudah meningkat yang kecil menjadi menengah dan menengah menjadi meningkat terus Tim Liputan Kominfoti Jakarta Selatan melaporkan